Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehingga bangsa Yahudi bisa mendirikan negara di tanah Yerusalem Lebih jelasnya, tetap tonton terus video ini hingga akhir agar tidak sesat Pada Sabtu dini hari 7 Oktober 2023 kemarin Kitabakan semua orang di dunia ini dihebohkan oleh pasukan pejuang Hamas Yang melancarkan operasi badai Al-Aqsa-nya kepada Israel Serangan tersebut bisa dibilang satu-satunya serangan Hamas yang paling sukses di abad 20 Lantaran dianggap sebagai syok terapi untuk Zionis Israel Bagaimana tidak, menurut pihak Israel dalam serangan yang berlansung tak cukup 1x24 jam itu Tentara Zionis dihujani puluhan roket, ratusan rudal, dan ribuan peluru yang membombardir sejumlah markas militernya Akan tetapi, setelah Israel menerima serangan dan kerugian dalam jumlah besar Tentara Zionis segera memberi respon dengan deklarasi Akan melancarkan serangan balasan yang mereka beri nama Operasi Pedang Besi Dan benar saja, sejak deklarasi itu disampaikan dengan brutalnya Tentara Zionis membombardir Gaza melalui serangan udara maupun darat Yang bahkan terus berlansung lebih dari 2 bulan lamanya Parahnya, dilansir dari CNBC pertanggal 27 Desember 2023 Jumlah warga Palestina yang tewas akibat serangan tentara Zionis di jalur Gaza Sudah hampir menyentuh angka 21.000 jiwa Jika dirinci, para korban tersebut adalah warga sipili yang tak bersalah Di mana sekitar 9.000 korbannya mencukup anak-anak dan 7.000 lebihnya merupakan wanita Angka barusan, belum termasuk 52.000 orang terluka dan kurang lebih 6.000 warga Palestina yang hilang Tak cukup sampai di situ Di salah satu media sosial Hamas juga dilaporkan Akibat serangan selama 2 bulan lebih itu terjatuh 312 petugas medis 40 pejuang kemanusiaan dan 106 jurnalis turut menjadi korban keberutalan Zionis Israel Lebih parahnya lagi, selain bencana kemanusiaan yang menewaskan puluhan ribu jiwa Tentara Zionis juga tak segan menghancurkan sejumlah fasilitas umum Gedung-gedung bersejarah dan banyak bangunan-bangunan penting lainnya Berdasarkan laporan yang diterbitkan oleh Hamas Bangunan-bangunan yang hancur itu terdiri dari 3 gereja 117 masjid yang rusak total dan 208 masjid lainnya rusak ringan Serta 92 pusat pendidikan rusak total dan 285 lainnya rusak ringan Kemudian, 126 gedung pemerintah juga menjadi target keberutalan Zionis Lalu, 23 rumah sakit, 53 puskesmas, dan 142 fasilitas kesehatan Sudah tak bisa lagi digunakan Belum lagi, 65 ribu rumah warga Palestina rusak Dan 290 ribu rumah lainnya rusak ringan Dibanding dengan kerugian yang diderita Israel akibat operasi Badi Al-Aqsa Kerugian atau bencana yang dirasakan oleh Palestina akibat serangan Zionis Tentu tak sepada Karena itu, wajar jika sebagian besar orang di dunia ini mengklaim Jika konflik Hamas-Israel saat ini bukanlah perang melainkan genosida Selama beberapa dekade lamanya Dengan kekejaman dan kebrutalan jenis Yahudi Menjadikan Israel sebagai ancaman nyata bagi warga Palestina Akan tetapi, apabila melihat jejak sejarah kehidupan bangsa Yahudi Semestinya kita tak perlu heran Sebab kaum yang dianggap sebagai keturunan Bani Israel itu memiliki karakter seperti para pendahulunya Dalam Al-Quran saja ada banyak firman-firman Allah yang menyebutkan Bahwa Yahudi atau Bani Israel merupakan golongan manusia yang berkepribadian buruk Mereka munafik, pengkhianat, pembohong, sampai-sampai berani membunuh para utusan Allah Tapi percayakah kalian, kerusakan-kerusakan yang Zionis Israel sebarkan di zaman modern ini Jauh-jauh hari telah diabadikan di dalam Al-Quran Hal tersebut sesuai dengan firman Allah yang berbunyi Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu Sesungguhnya, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini Dua kali dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar Maka apabila datang satu hukuman bagi kerusakan pertama dari kedua kerusakan itu Kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan yang besar Lalu mereka merajalala di kampung-kampung Dan itulah ketutupan yang pasti terlaksana Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali Dan kami membantumu dengan harta kekayaan Anak-anak, lalu kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar Al-Quran Surah Al-Isra ayat 4 hingga 6 Bisa kalian lihat sendiri, sesuai dengan beberapa ayat barusan Allah secara jelas menyebut Jika kerusakan yang disebarkan oleh Bani Israel Khususnya generasi yang hidup saat sekarang ini adalah kerusakan yang kedua kalinya Dimana sebelumnya, kerusakan itu juga pernah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu mereka Mengejutkannya, berlaku generasi Bani Israel yang lebih sering kita sebut Jenis Israel ternyata mengungkap kebenaran ayat Al-Quran lainnya Dimana Allah SWT berfirman Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua Kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu Lalu mereka masuk ke dalam masjid Al-Aqsa Sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali Dan mereka membinasakan apa yang mereka kuasai Mudah-mudahan Tuhan kamu melimpahkan rahmat kepadamu Tetapi, jika kamu kembali melakukan kejahatan Bicaya kami kembali mengazabmu Dan kami jadikan neraka jahat 6 penjara bagi orang kafir Al-Quran surah Al-Isra ayat 7 hingga 8 Melalui dua ayat tadi Banyak ulama tafsir yang memberikan penafsiran bahwa Berkumpulnya bangsa Yahudi di Palestina Merupakan awal dari kehancuran mereka Yang menjadi kabar gembira untuk umat Islam Pasalnya, sebagian besar ulama percaya Bahwa kerusakan yang pertama telah berlalu Dan kerusakan kedua yang disebabkan oleh Bani Israel Sedang terjadi dengan penduduknya atas tanah Palestina Memang, untuk saat ini Kita masih melihat bagaimana Sionis Yahudi memperlakukan Muslim Palestina Dengan begitu kejam Namun saat tiba waktunya Orang-orang Islam lah yang akan mempermalukan wajah bangsa Yahudi Dan menguasai masjid Al-Aqsa Sebagaimana pendahulu kita memasukinya untuk pertama kali Kondisi tersebut juga dibenarkan oleh ulama asal Mesir Yang sudah mendunia Syah Muhammad Mutawwali Asyarawi Menurut Sangsyai Sekarang seluruh umat Muslim sedang menantikan janji Allah SWT Palestina memang sedang berada dalam kondisi yang memprihatinkan Tapi sebenarnya Umat Muslim sedang hidup di bawah harapan Bahwa keadaan akan membaik sesuai dengan skenario Allah Di salah satu tausianya Syah Mutawwali juga pernah memberi nasihat dengan berkata Allah sengaja mengumpulkan bangsa Yahudi di satu wilayah Agar mereka bisa dikalahkan oleh umat Muslim Sebab jika mereka hidup terpisah-pisah Akan sulit untuk umat Muslim mengalahkannya Berbeda dengan dokter Mustafa Muslim Dalam kitabnya berjudul Ma'alim Dalam kitab tersebut dokter Mustafa justru menggambarkan skenario kekalahan Zionis Yahudi Dengan merujuk pada saat Dajjal muncul sebagai raja kaum Yahudi di Israel Dan Nabi Isa AS diutus untuk melenyapkannya Dari skenario tersebut dokter Mustafa Muslim mengatakan Skenario Allah yang membuat Zionis menduduki Palestina sangatlah sempurna Namun segala upaya untuk mengalahkan tentara Zionis sebelum Dajjal muncul Adalah tindakan yang tak akan memberi dampak besar Karena itu sebagai seorang Muslim kita hanya perlu bersabar Menunggu dan terus menjaga keimanan Sudah bukan rahasia lagi Di dalam Al-Quran Allah SWT sudah menyiapkan nikmat untuk umat Muslim Dan azabnya untuk orang-orang kafir Memang buruknya kondisi di Palestina menjadi tamparan keras bagi seorang Muslim Namun yang tak kalah penting untuk kita lakukan adalah percaya bahwa janji Allah itu akan tiba Sahabat beriman, setelah menonton video ini Bagaimana pendapat kalian tentang Zionis Yahudi yang tak akan dikalahkan sebelum Dajjal dikalahkan? Apakah perjuangan pejuang Palestina saat ini hanya sia-sia? Allahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh